NSHBA Season 321, Seorang Pakar Dari Luar Dia adalah seorang ahli besar dengan pakaian aneh dan tongkat berat di tangannya. Dia berada di tengah alam empat puncak. Orang ini diblokir oleh murid akademi di luar gerbang gunung. Dia berteriak, tetapi dia tidak bergerak. Aku sudah memberitahumu berkali-kali, Saudara Magang Senior Long Chen tidak ada di dalam akademi. Kami akan memberitahu Anda ketika dia kembali. Jika kamu mengganggu perisisi dengan teriakanmu dan dihancurkan olehnya, jangan salahkan kami kalau begitu. Jawab murid-murid itu. Omong kosong, aku sudah menunggu dua hari. Saya datang dari luar domain ini dan melewati Laut Iblis hanya untuk melawan Long Chen. Apa? Apakah dia tidak berani keluar? Raung ahli itu. Sudah kubilang, Saudara Magang Senior Long Chen tidak ada di sini. Dia baru saja keluar saat kamu datang. Selanjutnya, apakah Anda pikir dia akan takut pada Anda mengingat kekuatannya? Mengapa kami harus membohongimu? Eh, bukankah itu Saudara Magang Senior Saudara Long Chen? Saat itu, murid itu memperhatikan Long Chen dan yang lainnya berjalan mendekat. Pria besar itu menoleh untuk melihat Long Chen. Matanya bersinar terang dengan empat warna saat dia berteriak, Long Chen, aku datang untuk menantangmu bertarung. Apakah kamu berani menerimanya? Kamu berasal dari luar domain ini. Long Chen memiringkan kepalanya ke arahnya dengan rasa ingin tahu. Benar, nama keluarga saya Su dan nama saya Zixiong. Saya dari domain Bintang Surgawi. Saya menyeberangi Lautan Iblis untuk datang ke Daodown domain hanya untuk melawan Anda. Apakah kamu berani menerimanya? Teriak orang yang menyebut dirinya Su Zixiong. Long Chen menyilangkan tangannya di depan dadanya dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak suka tantangan yang tidak masuk akal seperti itu. Bahkan jika Anda menang, apa yang akan dibuktikannya? Petik 2. Sebagai seorang kultifator, Anda harus bertarung melawan musuh yang kuat. Anda tidak bisa meringkuk. Ubah setiap ahli menjadi batu asahan untuk diri Anda sendiri. Teruslah berlatih sehingga Anda bisa menjadi ahli sejati. Kata Su Zixiong dengan arogan. Sudahkah Anda mencapai titik di mana Anda tidak memiliki lawan lagi di domain Bintang Surgawi? Tanya Long Chen. Ah tidak, Su Zixiong mengempis. Long Chen memutar matanya. Lalu apakah ada yang salah dengan kepalamu? Anda memiliki begitu banyak pakar untuk ditantang di domain Anda, jadi mengapa Anda datang ke sini? Apakah Anda berpikir bahwa saya kesemek lunak yang akan lebih mudah dihancurkan? Jadi kamu bisa menemukan rasa keberadaan untuk dirimu sendiri? Qin Feng dan yang lainnya juga tertawa. Aura orang ini benar-benar kuat, tetapi sepertinya kepalanya tidak terlalu bagus. Paling tidak, dia masih menunggu di gerbang dengan patuh. Bahkan jika dia menjadi tidak sabar, dia tidak menyerang atau melukai orang lain. Siapa yang peduli dengan semua itu? Saya sudah di sini. Apakah Anda berani menerima tantangan saya? Teriak Su Zixiong, langsung membuang semua logika. Aku akan mengatakan sesuatu yang tidak ingin kamu dengar. Anda tidak cocok untuk bos saya. Bagaimana kalau saya menemani Anda untuk beberapa pertukaran? Kata Qin Feng, melangkah maju. Dia tahu bahwa bosnya meremehkan melawan seseorang seperti ini. Apalagi Long Chen, bahkan Qin Feng tidak menyukai tantangan seperti itu. Itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan yang lebih baik. Namun, orang ini datang dari jauh. Jika Qin Feng tidak memberinya sedikit rasa, dia akan merasa tidak enak. Anda, apakah Anda memandang rendah saya? Aku menantangnya. Mengamuk Su Zixiong. Dia melihatnya sebagai penghinaan bahwa Long Chen tidak akan menerima tantangannya. Qin Feng tidak repot-repot membuang lebih banyak kata dengan orang bodoh ini dan muncul tepat di depannya. Sebelum dia bisa bereaksi, telapak tangan Qin Feng mendarat di dadanya. Akibatnya, Su Zixiong dikirim terbang menjauh dari pintu masuk seperti bintang jatuh. Su Zixiong terkejut dengan kecepatan Qin Feng. Qin Feng sudah mengasihani dia. Jika Qin Feng ingin membunuh, dia akan langsung menyerang organ vitalnya, dan orang ini pasti sudah mati. Hanya satu dorongan ini sudah cukup bagi semua orang untuk melihat bahwa Su Zixiong dibesarkan dengan dimanjakan, seseorang yang tidak tahu seberapa tinggi langit. Su Zixiong menstabilkan dirinya di kejauhan, dan ekspresinya berubah. Dia tidak menyangkakin Qin Feng begitu kuat. Itu tidak masuk hitungan. Aku tidak siap. Kita mulai dari awal. Ambil tongkatku. Manifestasi Su Zixiong muncul dan garis keturunan aslinya mengamuk. Namun, saat dia mengangkat tongkatnya, ekspresinya berubah sekali lagi. Sekarang, sebilah pedang ditekan ke lehernya. Su Zixiong bahkan belum berhasil melepaskan serangannya sebelum Qin Feng memahami kelemahannya. Qin Feng sendiri terdiam. Apakah benar-benar ada primal yang begitu lemah di dunia ini? Dia melihat celah fatal yang tak terhitung jumlahnya dalam gerakannya sekarang. Bisakah Anda memberitahu saya bagaimana Anda bisa hidup begitu lama? Qin Feng menatapnya dengan aneh. Ini, ini tidak masuk hitungan. Aku belum siap. Ekspresi Su Zixiong menjadi sangat tidak sedap dipandang. Baik, saya akan memberi Anda satu kesempatan lagi sehingga Anda sepenuhnya yakin. Qin Feng mundur dan mengarahkan pedangnya ke Su Zixiong. Sama seperti Qin Feng mundur, Su Zixiong menghancurkan tongkatnya dan langsung mencuri inisiatif. Itu agak hina. Namun, ketika tongkatnya hancur, tongkat itu terlepas dari genggamannya. Dia batuk darah, juga terbang kembali. Teknik yang tidak memadai, kekuatan yang tidak memadai. Apakah kamu yakin sekarang? Qin Feng menyingkirkan pedangnya, menggelengkan kepalanya. Bahkan dia merasa bahwa ini adalah pertempuran sepihak yang sama sekali tidak berarti. Su Zixiong terkejut dan marah. Melihat tangannya yang berdarah ke Qin Feng yang bahkan belum memanggil manifestasinya, dia hampir tidak bisa mempercayainya. Kamu memiliki garis keturunan ras barbar. Tiba-tiba, Long Chen menatap Su Zixiong dengan cermat. Dia melihat butiran berwarna cerah dalam darah segar Su Zixiong. Itu adalah tanda ras barbar. Darah Wilde juga memiliki hal seperti itu. Butiran itu telah berubah menjadi rune dalam pertempuran terakhir benua surga Beladiri. Mereka telah terhubung bersama seperti rantai. Namun, sebagai perbandingan, Su Zixiong ini memiliki sedikit butiran dalam darahnya. Tapi Long Chen tidak bisa salah tentang aura itu. Saya. Nenek moyang saya berasal dari cabang ras barbar, tetapi garis keturunan mereka hampir terhapus dari waktu ke waktu, kata Su Zixiong. Dia tidak lagi memiliki kesombongan sebelumnya dan dengan patuh menjawab. Domain bintang surgawi memiliki ras barbar di dalamnya. Tanya Long Chen. Jika dia bisa menemukan ras barbar, mungkin dia bisa menemukan Wilde. Domain bintang surgawi tidak mengandung ras barbar, hanya beberapa keturunan dari salah satu cabang mereka. Ras barbar sejati ada di domain desolate, jawab Su Zixiong. Kamu hanya turun dari cabang, dan garis keturunanmu hampir terputus, tapi kamu masih berhasil membangkitkan garis keturunan utama. Itu sulit dipercaya. Long Chen langsung menjadi penasaran. Ini adalah kemunduran yang jarang terlihat ke keadaan leluhur. Ya, ayahku, Kaisar, juga mengatakan hal yang sama. Dia mengatakan bahwa saya pasti bisa menjadi ahli tertinggi. Su Zixiong sekali lagi menjadi sombong. Garis keturunannya ini adalah kebanggaan terbesarnya. Kamu bahkan dari ras Kaisar mereka. Tentu saja, saya adalah pangeran dari salah satu dari lima Kaisar yang perkasa di domain bintang surgawi Hei, kemana anda akan pergi. Long Chen dan yang lainnya langsung mulai berjalan pergi ketika cerita Su Zixiong mencapai titik ini. Berhentilah membual. Karena jejak garis keturunan ras barbarian itu, aku bisa menerimamu sebagai adik laki-laki. Tetapi jika anda berpikir bahwa anda seorang pangeran, anda bisa nyahlah. Kembalilah ke tempat asalmu. Suara Long Chen terdengar dari kejauhan. Su Zixiong terdiam sejenak. Dia kemudian tiba-tiba melompat dan mengejar mereka. Tunggu aku, aku bersedia mengikutimu. Bab 3202 Akademi Berkembang Ketika Long Chen dan yang lainnya memasuki Akademi Cakrawala Tinggi, Su Zixiong mengikuti mereka. Namun, setelah melihat betapa menakutkannya Qin Feng, dia tidak lagi berani menjadi sombong. Setelah bertanya tentang asal-usulnya, Qin Feng dan yang lainnya hampir memukulinya. Apa lima kaisar yang perkasa? Yang benar adalah bahwa empat dari yang disebut ras kaisar sudah dihancurkan, dan cabang ras kaisarnya sangat lemah sehingga orang lain bahkan tidak menganggapnya sebagai ancaman. Oleh karena itu, mereka diabaikan. Di domain bintang surgawi, mereka hanya bisa menyelipkan ekor di antara kaki mereka. Mereka bahkan tidak berani melawan atau memprovokasi siapapun karena takut keluarga mereka dihancurkan. Su Zixiong merasa sangat tertahan oleh ini. Dia merasa bahwa sebagai primal, dia adalah harapan bagi ras kaisarnya untuk bangkit sekali lagi. Oleh karena itu, dia harus menemukan seseorang untuk diperjuangkan untuk meningkatkan prestisinya. Kebetulan dia melihat tampilan Long Chen di Konvensi 9 Prefektur dengan Batu Giok Fotografi. Namun, Batu Giok Fotografi hanya menunjukkan kepadanya pemandangan itu tetapi tidak memancarkan kekuatan surgawi besar yang mengamuk pada saat itu. Oleh karena itu, dia merasa bahwa dia harus setara dengan Long Chen, dan dia bahkan mungkin menang jika dia melawannya. Akibatnya, dia menyelinap keluar dari wilayah keluarganya, menyeberangi lautan iblis, dan datang ke domain pembengkakan surgawi. Tidak diketahui apakah dia hanya sangat beruntung atau yang lain, tetapi iblis laut iblis mengabaikannya, mungkin merasa bahwa dia terlalu lemah. Oleh karena itu, dia menyeberang dengan aman. Sejak zaman kuno, menyeberangi lautan iblis selalu merupakan tugas yang sangat berbahaya. Setan laut dan monster iblis itu memandang umat manusia sebagai mangsa, terutama pembudidaya yang kuat. Semakin kuat seseorang, semakin banyak makhluk ini ingin memakannya. Mengkonsumsi pembudidaya yang kuat akan memperkuat mereka. Jadi, bagi Suzik Siong untuk melewatinya sendirian, ini bisa dianggap sebagai prestasi yang mengesankan. Namun, semua orang juga melihat bahwa kepalanya tidak terlalu baik. Tampaknya sedikit satu jalur. Bai Xiaole adalah yang paling bahagia tentang kedatangannya. Dia akhirnya menemukan seseorang yang bahkan lebih bodoh darinya. Tentu saja, karena kebodohan inilah dia memutuskan untuk menyeberangi lautan iblis sendirian. Namun, Longchen telah membaca beberapa perkenalan tentang ras barbar di buku-buku sejarah. Sebenarnya, ras barbar tidak boleh dianggap sebagai bagian dari ras manusia. Lebih tepatnya, mereka adalah bagian dari ras roh. Mereka menerima berkah dari Tau Surgawi, sehingga tubuh fisik mereka sangat kuat. Dikatakan bahwa di era sunyi, ras barbar berdiri di puncak rantai makanan. Mereka bisa melintasi gunung dan lautan, mengobrak abrik langit dengan tangan kosong, dan menghancurkan bintang dengan satu pukulan. Namun, seiring berjalannya waktu, tidak diketahui apakah garis keturunan mereka mengalami kemunduran, atau apakah surga menarik kembali berkah mereka, tetapi barbarian saat ini telah kehilangan sebagian besar kemampuan surgawi mereka. Meskipun mereka tidak menakutkan seperti legenda, ras barbar masih memiliki nama terkenal dalam sejarah. Meskipun begitu, tidak banyak catatan tentang mereka di Akademi Cakrawala Tinggi. Selanjutnya, beberapa catatan tentang mereka di dalam buku tulang telah menghilang secara misterius. Long Chen memikirkan kerangka ras barbar yang diatemui di ranah rahasia Jiuli Benua Surga Beladiri. Dia kemudian mengingat percakapannya dengan Yue Xiaokian. Pakar ras barbar itu telah bertanya kepada Yue Xiaokian tentang ras barbar, dan Yue Xiaokian mengatakan bahwa Motherstar telah runtuh, dan ras barbar telah bertarung sampai mati. Long Chen dengan jelas mengingatnya menyebutkan era kegelapan dan bagaimana delapan zaman telah berlalu, serta beberapa dunia penyegel dewa. Saat itu, dia mengira ini terkait dengan rahasia Benua. Namun, sekarang dia merasa bahwa kemungkinan besar itu adalah rahasia dari dunia abadi yang sebenarnya. Bahkan sekarang, dia belum belajar apapun tentang hal-hal itu. Seolah-olah bagian dari sejarah telah terhapus. Jika kata-kata Yue Xiaokian benar, maka ras barbar yang dibicarakan Su Zik Xiong jelas bukan ras berdarah murni. Mereka hanyalah cabang dari ras barbar. Itulah mengapa ada perbedaan antara mereka dan ras barbarian yang legendaris. Melihat Su Zik Xiong, Long Chen memikirkan Will Day. Dia ingin belajar lebih banyak tentang ras barbar dari tubuh Su Zik Xiong. Namun, Long Chen tidak terburu-buru untuk mengintrogasi Su Zik Xiong. Setelah kembali ke Akademi Dalam, Long Chen langsung memberinya status murid Akademi Dalam. Baru-baru ini, murid yang tak terhitung jumlahnya telah berbondong-bondong menuju Akademi Cakrawala Tinggi untuk bergabung dengannya. Salah satu alasannya adalah karena Dekan telah muncul di Konvensi 9 Prefektur dan mengusir klon N Puda. Long Chen juga telah menghancurkan Blood Kill Hall, membunuh banyak ahli. Sementara itu, tidak ada berita yang datang dari pihak N Puda, jadi Akademi Cakrawala Tinggi sekali lagi naik ke posisi semula, penguasa dari domain pembengkakan surgawi. Orang-orang mengira Akademi telah menurun, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa itu masih Akademi lama. Tidak peduli berapa banyak itu menurun, sekte lain masih tidak bisa dibandingkan dengannya. Dengan demikian, banyak ahli yang datang untuk mendaftar. Karena begitu banyak peserta ujian, Akademi sibuk melakukan ujian. Untungnya, tidak ada banyak aturan untuk perekrutan. Selama peserta ujian lulus ujian, mereka bisa bergabung. Fakta bahwa juara ganda dari Konvensi Sembilan Prefektur, Long Chen, ada di sini menyebabkan banyak murid datang. Dia adalah seorang guru surga dan harus mengadakan dua kelas dalam sebulan, jadi sebagian besar dari murid-murid itu datang dengan harapan mendapatkan beberapa petunjuk darinya. Setelah Konvensi Sembilan Prefektur, orang-orang memeriksa catatan dan menemukan bahwa dia benar-benar satu-satunya yang dengan sempurna mendukung prinsip-prinsip Marsial Dao dan mempraktikkannya. Mereka merasa bahwa pemahamannya tentang Tau Surgawi didasarkan pada pengalamannya, dan petunjuknya dapat menyelamatkan mereka dari menempuh jalan yang salah. Faktanya, banyak orang ingin mendaftar tepat setelah Konvensi Sembilan Prefektur, tetapi kemudian olah pembunuh darah telah bergabung dengan kekuatan lain untuk menyerang Akademi. Dengan arus bawah yang gelap itu, tidak ada yang berani melakukan gerakan gegabuh. Setelah kesengsaraan Long Chen, musuh-musuh itu terbunuh dan ratusan sekte dibubarkan. Baru kemudian orang merasa nyaman bergegas untuk mendaftar. Harus diketahui bahwa sekte-sekte yang bubar itu tidak akan melakukan itu kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Itu berarti apakah itu En Puda atau Dewa Brahma, tidak ada yang mendukung mereka. Dengan konfirmasi itu, orang-orang dengan berani mendaftar. Beberapa sekte bahkan mengirim murid mereka yang paling menonjol karena Akademi Cakrawala tinggi berbeda dari sekte lain. Selama Anda membayar biaya sekolah, tidak ada yang akan ditolak. Mereka juga tidak akan menghentikan orang untuk pergi setelah menghadiri kelas. Hanya ada aplikasi yang harus diisi sebelum mereka bisa pergi ke sekte lain. Jika tidak, mereka akan diperlakukan sebagai pengkhianat. Akademi Cakrawala tinggi tidak akan memperlakukan orang dengan buruk. Mereka akan memberikan evaluasi yang adil kepada para murid yang pergi, dan sekte lain dapat menggunakan evaluasi itu untuk memutuskan bagaimana membesarkan mereka. Ada antrean besar di gerbang, tetapi beberapa orang tidak perlu mengantri untuk mendaftar. Orang-orang itu adalah primal. Pakar seperti itu bisa langsung diterima melalui wawancara instruktur. Setelah beberapa pertanyaan, selama tidak ada masalah, mereka bisa menjadi murid. Hanya murid paling berbakat yang diberi hak istimewa untuk langsung menjadi murid Akademi Dalam. Bagaimanapun, mereka adalah kekuatan utama dari sekte manapun. Hanya dalam beberapa hari, lebih dari 50 primal telah bergabung. Tapi Suzik Xiong adalah yang pertama dari luar domain ini. Luo Bing, hubungi keluarga Luomu. Saya sedang bersiap untuk melakukan perjalanan ke sana untuk berbicara tentang kolaborasi kami, kata Longchen. Bab 3203 pergi ke prefektur Ying. Longchen menemukan Luo Bing dan Luo Ning. Mereka berdua telah maju ke alam Four Peak di Krenkrai Valley. Selanjutnya, mereka masing-masing menemukan rune darah peringkat 6 dan dengan lancar memperbaikinya. Luo Bing bahkan berhasil meraih rune peringkat 7. Sayangnya, dia tidak memiliki kekuatan untuk menahannya. Pada akhirnya, dia dengan bijak memilih untuk melepaskannya. Kenyataan menunjukkan bahwa keputusannya benar. Setelah dia menyerap rune peringkat 6, dia telah menghabiskan sebagian besar energinya. Dia hampir gagal di tengah kesengsaraannya, dan itu sangat berbahaya. Untungnya, keduanya telah memperoleh rune peringkat 6, serta tiga rune peringkat 4. Itu membuat keduanya sangat bersemangat. Sekarang, mereka berdua telah menstabilkan alam mereka dengan kokoh di heaven stage pertama dari alam 4pik. Long Chen mengira mereka berdua akan senang, tetapi ketika dia mengatakan bahwa dia ingin mengunjungi keluarga mereka, mereka menghindari tatapannya. Luo Bing berkata, Long Chen, matamu belum sembuh. Kenapa tidak pergi nanti? Mengapa? Apakah tidak nyaman? Long Chen terkejut. Ini tidak merepotkan. Luo Bing terhenti. Eh iya, aku akan mengatakannya. Keluarga Luo dikelilingi oleh musuh dan tidak ingin Anda terlibat karena takut keluarga Luo akan berhutang lebih banyak kepada Anda, kata Luo Ning langsung. Dikelilingi oleh musuh, tanya Long Chen. Yah, Luo Bing masih ragu-ragu. Luo Ning dengan kesal berkata, apa yang harus disembunyikan? Jika kepala keluarga bertanya tentang hal itu, saya akan bertanggung jawab. Prefektur Ying berbatasan dengan Laut Iblis. Di sebelah kiri, berbatasan dengan Prefektur Seng. Tidak diketahui apakah itulah keluarga Chu, tetapi sejumlah besar Iblis mulai mengalir keluar dari Lautan Iblis dan menyerang kota-kota di Prefektur Ying. Adapun keluarga Chu, mereka juga diam-diam mengumpulkan kekuatan mereka, tampaknya dalam persiapan untuk serangan diam-diam. Oleh karena itu, keluarga Luo telah memasuki keadaan perangnya. Kepala keluarga mungkin menganggap tidak pantas untuk memberi tahu Anda hal-hal ini, jadi kami tidak seharusnya memberi tahu Anda. Petik 2 Long Chen melengkungkan bibirnya. Keluarga Luo benar-benar kaku. Mereka tidak ingin dia terlibat karena mereka tidak ingin berhutang lebih jauh padanya. Long Chen telah maju ke alam empat puncak dan dengan bebas mampu menggunakan kekuatan api surgawinya. Darah naganya juga telah sepenuhnya menyatu dengannya selama kesusahan surgawi. Oleh karena itu, dia tidak takut pada siapapun di bawah alam raja abadi. Ning Er, jika kepala keluarga mengetahui bahwa kamu mengatakan ini kepada Long Chen, kamu akan dihukum, tegur Luo Bing. Apa yang harus ditakuti? Jika saya harus dihukum, maka saya akan dihukum. Untuk keluarga Luo, jika saya bahkan tidak memiliki sedikit keberanian ini, saya tidak akan cocok untuk menjadi keturunan keluarga Luo, kata Luo Ning Acuh Ta Acuh. Kumpulkan barang-barangmu. Saya akan melaporkan ini, dan kemudian kami akan segera pergi, kata Long Chen. Dia ingin pergi ke keluarga Luo. Dia merasa bahwa waktunya tepat karena dia ingin menyelidiki ibunya. Meskipun Akademi tidak membatasi gerakannya, dia harus memberitahu mereka kemana dia akan pergi terlebih dahulu. Ini hanyalah sopan santun, dasar menjadi orang dewasa. Long Chen pertama kali menemukan Wakil Dekan, dan seperti yang diharapkan, Wakil Dekan tidak mengatakan apa-apa tentang itu, hanya menyuruhnya untuk berhati-hati. Setelah itu, dia ingin pergi menemui Ibu Bai Sishi, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak ada di Akademi dan begitu pula Ibu Bai Zantang atau Bai Xiaole. Karena itu masalahnya, dia hanya bisa kembali. Pada saat ini, Luo Bing, Luo Ning, dan yang lainnya sudah siap. Murid-murid aliansi tak terkekang, murid gerbang Luo, mereka semua berkumpul dengan penuh semangat. Apa yang sedang kamu lakukan? Anda murid Akademi, ini adalah masalah pribadi dan bukan sesuatu yang diatur oleh Akademi. Bagaimana saya bisa membawa Anda keluar juga? Long Chen memandang orang-orang yang bersemangat ini tanpa berkata-kata. Murid-murid itu langsung kecewa. Mulut Mu Qingyun bergerak beberapa kali, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Melihatnya, Long Chen berkata, Saya tahu apa yang Anda pikirkan, tetapi ingat, Anda adalah seorang pembudidaya pedang. Untuk mengolah pedang sebagian besar untuk mengolah pikiran. Terinfeksi oleh begitu banyak aura pembunuh akan mempengaruhi wilayah Anda. Pedang adalah penguasa semua senjata, satu-satunya yang bisa dipakai sebagai hiasan. Apakah kamu mengerti? Mu Qingyun mengangguk. Saya mengerti. Saya akan mendengarkan saudara San. Petik 2. Long Chen tersenyum. Baginya mengatakan hal seperti itu berarti dia tidak benar-benar mengerti. Tetapi jika dia tidak mengerti, maka dia tidak mengerti. Tidak ada cara baginya untuk menjelaskannya dengan lebih jelas. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk memahaminya. Bos, aku harus pergi. Kata Bai Xiaole, takut Long Chen akan membuangnya. Su Zixiong juga berkata, Aku juga, aku ingin menjadi saksi Dao Daun domain. Ini adalah domain pembengkakan surgawi, koreksi Kin Feng. Ya, domain pembengkakan surgawi. Saya ingin melihat seperti apa iblis laut dari domain suel surgawi. Ketika saya menyeberangi lautan iblis, saya tidak melihat satupun. Sangat menyebalkan, kata Su Zixiong. Jangan pamer. Jika Anda bertemu dengan iblis laut, Anda tidak akan ada lagi di dunia ini, kata Kin Feng. Orang ini sebenarnya tahu bagaimana memamerkan prestasinya. Mendengar ini, Su Zixiong tersipu. Setelah itu, Long Chen memandang semua orang. Jika murid keluarga Luo ingin kembali ke rumah untuk bekerja untuk keluarga Luo, maka tentu saja tidak ada yang salah dengan itu. Adapun sisa Anda, tidak ada hal seperti itu. Jika kamu ingin menjadi lebih kuat, kamu tidak perlu selalu bersamaku. Akademi Cakrawala Tinggi memiliki banyak ahli yang mendaftar, jadi akan ada banyak jenius surgawi yang bisa kamu lawan. Peringkat Akademi Dalam akan berubah setiap hari. Kalian semua harus belajar dari kompetisi itu. Pergi lakukan hal-hal Anda sendiri. Petik 2 Pada akhirnya, Long Chen hanya membawa Kin Feng, Bai Xiaole, dan Su Zixiong bersama dengan Luo Bing dan ahli keluarga Luo lainnya. Mereka berjumlah sedikit lebih dari 30 orang. Mengapa saya tidak melihat Tuan Muda Changchuan dan Bai Shishi akhir-akhir ini? Tanya Long Chen di kapal terbang. Tuan Muda Changchuan langsung pergi tanpa mengatakan apa-apa setelah kesengsaraannya. Dia sedang terburu-buru. Adapun Bai Shishi, setelah kesengsaraanmu, dia pergi ke bidang reinkarnasi pahit. Sepertinya dia terprovokasi, kata Bai Xiaole. Apakah dia gila? Long Chen terkejut. Bai Shishi juga pergi untuk melakukan percobaan reinkarnasi yang pahit. Meskipun dia kuat, itu adalah percobaan yang menargetkan kekuatan mental dan kemauan seseorang. Dia tidak terlalu ahli dalam hal ini, jadi dia akan menghadapi siksaan tanpa akhir. Saya merasakan hal yang sama. Siapa tahu, dia selalu dingin, jadi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Bai Xiaole mengangkat bahu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia mengingat kekeras kepalaan Bai Shishi. Mungkin kesengsaraannya lah yang memprovokasi dia. Namun, harus diketahui bahwa dia telah menghadapi kesengsaraan surgawi sejak dia memasuki dunia kultifasi. Jika dia ingin meningkatkan kekuatan mental dan kemauannya, ada banyak cara untuk melakukannya. Tidak ada alasan untuk pergi ke ekstrim seperti itu. Satu kecelakaan dan pikirannya mungkin rusak. Namun, dia hanya keras kepala. Tidak ada yang bisa mengubah keputusan yang dia buat. Tetapi jika dia berhasil, ranah mentalnya pasti akan berubah, dan energi logamnya akan menjadi tak tertandingi. Dia akan menjadi seperti pedang yang terhunus. Longchen dan yang lainnya duduk di kapal terbang, melewati beberapa formasi transportasi selama dua hari sebelum tiba di prefektur Ying. Begitu mereka tiba di sini, bau darah menyerang mereka. Bab 3204 Penatua keluarga Luo. Aroma darah menggantung di udara. Itu seperti pasar basah di mana orang terus-menerus membunuh ikan di dalamnya. Begitu Longchen, Luo Bing, dan yang lainnya keluar dari formasi transportasi, orang-orang segera datang untuk mengkonfirmasi status mereka. Ketika Luo Bing menunjukkan statusnya sebagai murid keluarga Luo, mereka segera membiarkan mereka lewat. Selama waktu normal, tidak perlu pemeriksaan ketat seperti itu. Namun, ini adalah periode khusus. Prefektur Ying bersama-sama dijaga oleh tiga kekuatan besar, tetapi mereka semua secara membabi buta mengikuti jejak keluarga Luo. Dapat dikatakan bahwa prefektur Ying agak aman di bawah kepemimpinan keluarga Luo. Dengan demikian, plat status orang murid dari keluarga Luo adalah konfirmasi terbesar. Setelah itu, mereka memasuki formasi transportasi lain yang membawa mereka ke kota kuno, dan kemudian ada formasi transportasi lain. Formasi transportasi ini adalah yang bisa membawa mereka ke seluruh prefektur Ying. Longchen menyuruh Luo Bing membawa mereka ke benteng keluarga Luo. Dia ingin melihat keberadaan seperti apa yang datang dari Laut Iblis. Aroma darah semakin pekat setelah formasi transportasi berikutnya. Mereka kemudian naik kapal terbang lagi dan terbang selama dua jam sebelum tiba di pantai tanpa batas. Air biru safir adalah bagian dari Laut Iblis yang terkenal. Semakin Anda melihatnya, semakin menakutkan jadinya. Itu seperti jurang tak berdasar. Tidak ada yang tahu monster macam apa yang ada di kedalamannya. Namun, ini berbeda dari cincin Laut Surga Beladiri. Tidak ada air pasang atau ombak, itu hanya badan air mati. Bahkan dari kejauhan, mereka bisa melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya membersihkan medan perang di tepi pantai. Ada mayat yang tak terhitung jumlahnya menumpuk, dan darah mereka meresap ke dalam air laut. Mayat raksasa itu adalah Iblis laut berbentuk aneh. Beberapa adalah manatel lapis baja, ular laut dengan taring raksasa, buaya dengan sayap biru di punggung mereka, dan banyak lainnya yang belum pernah dilihat Longchen sebelumnya di benua Surga Beladiri. Ketika perahu terbang mereka semakin dekat, mereka melihat lebih dari 10 busur raksasa menunjuk ke arah mereka. Busur itu panjangnya ratusan meter. Berdasarkan aura mereka, bahkan Dewa Surgawi tahap akhir mungkin akan dibunuh oleh mereka. Berhenti, siapa yang kesana? Setelah Luobing menghentikan kapal terbang, Longchen dan yang lainnya mundur. Namun, begitu Longchen muncul, tangisan kaget yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Longchen saat ini adalah ahli paling terkenal dari seluruh generasi junior Heavenly Swell Domain. Ketenarannya telah melonjak dengan Konvensi Sembilan Prefektur, dan dia memiliki banyak penyembah dan orang-orang yang memandangnya sebagai idola. Jadi, begitu dia tiba, dia menyebabkan keributan. Tak satupun dari mereka yang mengharapkan Longchen datang ke sini. Magang senior saudara Longchen, apa yang kamu lakukan di sini? Pada saat ini, Luo Sui terbang keluar dari kerumunan dan datang kepadanya, terkejut. Dia juga telah maju ke alam Four Peak dan telah mencapai Heaven Stage kedua. Namun, dia saat ini masih berlumuran darah dan memiliki banyak luka di tubuhnya. Meski begitu, luka-luka itu tidak menutupi kegembiraannya saat melihatnya. Saya berhasil menyelesaikan beberapa masalah saya yang lebih mendesak, jadi saya berharap untuk datang ke keluarga Luo untuk melihatnya, kata Longchen. Maaf, saya tidak menyangka keluarga Luo begitu sibuk. Kuharap aku tidak mengganggumu. Luo Bing dan Luo Ning saling bertukar pandang. Ini jelas untuk menutupi Luo Ning memberitahunya rahasia itu. Magang senior saudara Longchen, Anda selalu diterima. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Grand Elder keluarga Luo kami, kata Luo Sui, memperkenalkannya kepada seorang lelaki tua dengan wajah tajam dan tatapan tajam. Dia adalah dewa surgawi tahap akhir, dan tatapannya setajam pisau. Dengan bibir tipis dan hidung mancung, dia tampak seperti orang yang sangat keras kepala. Tatapan sesepuh itu tidak menunjukkan emosi. Longchen awalnya akan membungkuk dan bertukar basa-basi, tetapi dengan penerimaan itu, dia tidak bisa diganggu. Melihat itu, Luo Bing, Luo Sui, dan yang lainnya menjadi tegang. Tapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Apakah aku menyinggung senior? Tanya Longchen secara langsung. Luo Qingyang adalah cucuku. Longchen terkejut. Tidak heran tatapannya tidak ramah. Grand Elder berkata, Luo Qingyang adalah aib bagi keluarga Luo. Saya tidak menyalahkan Anda dalam hal ini. Tapi saya tidak senang. Saya tidak menyukai Anda, tetapi sebagai penatua keluarga Luo, saya juga tidak bisa bersikap kasar. Dengan demikian, Longchen tersenyum. Saya mengerti. Jika posisinya dibalik, saya akan sama. Luo Qingyang menempuh jalan yang tidak bisa kembali. Meskipun saya tidak memimpinnya, tidak dapat dikatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak keberatan senior tidak menyukai saya. Selama seseorang tidak menyakitiku atau orang-orang di sampingku, aku tidak akan keberatan sama sekali. Dari benua surga bela diri ke dunia abadi, Longchen telah melihat semua jenis orang. Adapun pria tua ini, kekeras kepalaannya praktis terukir di wajahnya. Luo Qingyang telah mengkhianati keluarga karena memanjakannya, jadi lelaki tua ini pasti sangat marah dengan pengkhianatan itu, lebih dari siapapun. Itulah sebabnya dia tidak menunjukkan wajah ramah terhadap Longchen, terlepas dari pengkhianatan ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kalau begitu aku akan berterima kasih. Aku sibuk? Jadi aku tidak akan menemanimu. Sue R bisa menemanimu. Grand Elder pergi begitu saja. Luo Sue menjulurkan lidahnya dan berkata kepada Longchen, kemarahan tetua ini sangat meledak-ledak. Ketika dia mengetahui pengkhianatan Luo Qingyang, dia batuk darah dan hampir menjadi bingung. Jika bukan karena kepala keluarga, dia mungkin akan mengikuti jejak Luo Qingyang ke alam baka. Dia awalnya adalah wakil kepala keluarga, dan dialah yang meminta diturunkan pangkatnya menjadi Grand Elder. Selain itu, dia juga menghukum dirinya sendiri dengan 300 pukulan tongkat kayu. Dia benar-benar tidak buruk. Jangan bawa kekeras kepalaannya ke dalam hati. Petik 2 Haha, tentu saja. Saya suka karakter ini, kata Longchen, tidak peduli sama sekali. Dia tidak begitu picik. Longchen, aku tidak menyangka kamu akan datang ke sini. Saat itu, kekosongan bergetar dan seorang pria paru baya muncul. Itu adalah komandan keluarga Luo dari korps pelindung mereka dan putra kedua dari kepala keluarga saat ini. Dia juga paman dari pihak ibu Longchen. Luo Changwu terkejut melihat Longchen datang ke sini. Yang terakhir saat ini terik seterang matahari di domain pembengkakan surgawi. Longchen segera menyapanya dan bertanya bagaimana keadaannya. Dia mengetahui bahwa Luo Changwu datang untuk mengambil alih tugas jaga. Orang-orang di sini baru saja bertempur dalam pertempuran besar. Mereka sedang dimatikan sehingga mereka bisa beristirahat dan memulihkan diri. Senior, apakah mayat-mayat ini berguna bagimu? Longchen menunjuk ke iblis laut. Hal-hal itu adalah sampah bagi orang lain, tetapi itu adalah harta baginya. Sebelum Luo Changwu bisa menjawab, alarm yang menusuk telinga berbunyi. Semua ahli yang berada di tengah-tengah perubahan sif langsung tegang. Bab 3205 Banteng Buaya Laut Dalam Bersiap untuk bertempur. Luo Changwu berteriak. Para ahli di tengah membersihkan medan perang dan mengambil alih segera mundur dari garis depan. Semua senjata mereka muncul di tangan mereka. Longchen, aku tidak berharap iblis laut menyerang dua kali-kali ini, jadi aku tidak bisa menemanimu. Saya harus mengarahkan pertempuran, kata Luo Changwu. Tentu saja, senior sedang sibuk. Saya juga ingin mengalami betapa kuatnya iblis laut dari laut iblis, kata Longchen. Dia menginginkan mayat-mayat ini, tapi sekarang bukan waktunya untuk hal seperti itu. Aku akan pergi. Su E R, pastikan untuk memperlakukan tamu penting kita dengan baik. Perintah Luo Changwu, terbang ke menara yang jauh. Itu adalah menara komandan, inti dari medan perang. Tidak hanya dia bisa melihat seluruh medan perang dari sana, tetapi bahkan ada formasi yang memungkinkan dia untuk melihat jauh ke dalam laut. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan informasi sebelumnya. Suara alarm juga datang dari sana. Alarm ini mencegah iblis laut menangkap mereka lengah. Setiap kali saya melihat pemandangan seperti ini, saya merasa darah saya memanas, kata Qin Feng emosional. Jutaan ahli mulai mengambil posisi. Kalian benar-benar pahlawan sejati. Kamu sama sekali tidak gugup menghadapi pertempuran besar seperti itu, puji Luo Sui. Apakah itu Longchen atau Qin Feng? Mereka semua memiliki fanatisme terhadap pertempuran. Tampaknya mereka tidak pernah takut akan pertempuran apapun. Aku bukan pahlawan. Saya ikutin saja bos. Jika saya tidak dalam pertempuran, saya sedang dalam perjalanan ke pertempuran. Aku sudah terbiasa. Setiap kali saya melihat sesuatu seperti ini, saya ingin menyerang ke depan, kata Qin Feng dengan senyum pahit. Saat itu, air yang tenang mulai beriak. Di kejauhan, ombak raksasa mulai membumbung tinggi. Itu seperti tembok air raksasa yang menabrak mereka. Ketika mereka melihat itu, ekspresi yang tak terhitung jumlahnya berubah dan Luo Sui juga terkejut. Agar ombaknya begitu besar, serangan ini mungkin 10 kali lebih besar dari serangan terakhir. Setelah melawan iblis laut begitu lama, mereka berhasil memahami pola umum. Ukuran ombak umumnya sesuai dengan skala serangan yang diluncurkan oleh iblis laut. Keluarga Cu yang terkutuk, apa yang mereka lakukan untuk membuat iblis laut tiba-tiba mulai menyerang kita. Pada saat ini, Luo Qing juga datang. Dia berbicara dengan penuh kebencian. Meskipun keluarga Luo berbatasan dengan laut iblis dan seringkali harus berurusan dengan iblis laut yang datang ke pantai, skalanya tidak pernah sebesar ini. Namun, lebih dari setengah bulan yang lalu murid keluarga Luo menemukan jejak keluarga Cu di sekitarnya. Mereka kemudian segera mendapat firasat buruk. Seperti yang diharapkan, keesokan harinya, sejumlah besar iblis laut mulai menyerang prefektur Ying. Semua sekte di prefektur Ying, di bawah bimbingan tiga kekuatan utama, bergandengan tangan untuk melawan iblis laut. Ada lebih dari seratus juta orang terluka dalam setengah bulan ini, dan lebih dari sepuluh ribu kematian. Selanjutnya, keluarga Cu prefektur Seng juga mulai berkumpul, tampaknya ingin mengambil keuntungan dari serangan iblis laut. Akibatnya, pasukan keluarga Luo dialihkan ke dua sisi, satu sisi menghalangi iblis laut, dan sisi lain untuk menjaga keluarga Cu. Dengan kekuatan mereka dialihkan, mereka jauh lebih lemah. Untungnya, keluarga Luo memiliki banyak prestise di prefektur Ying. Berbagai kekuatan besar tidak berpartisipasi dalam permusuhan pribadi antara keluarga Luo dan keluarga Cu, tetapi mereka mengirim ahli elit mereka untuk menangani iblis laut. Keluarga Luo juga mengirim sejumlah besar ahli untuk memimpin pasukan kekuatan besar. Mereka menjaga garis pertahanan yang panjang. Jika iblis laut menerobos pertahanan ini, mereka akan membunuh rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, air laut di kejauhan meledak dan iblis laut raksasa yang lebih besar dari gunung keluar. Setengah bagian depan mereka tampak seperti banteng, tetapi mereka memiliki ekor buaya yang panjang di belakang mereka. Tanduk mereka berkedip dengan cahaya perak. Mereka semua adalah iblis laut peringkat keempat. Setan laut peringkat keempat kira-kira setara dengan alam dewa-dewa ras manusia. Tapi itu hanya dalam hal basis kultivasi. Mereka memiliki kekuatan besar dan pertahanan yang tangguh. Dalam satu lawan satu, jika mereka bertarung di laut, manusia pasti tidak akan cocok untuk mereka. Namun, di darat, bentuk kehidupan elemen air ini pasti menghadapi batasan tertentu. Menambahkan bahwa iblis laut pada akhirnya adalah binatang iblis dengan kecerdasan rendah, ras manusia memiliki keuntungan yang cukup besar. Meskipun begitu, melihat jutaan iblis laut tingkat dewa muncul dari air sekaligus adalah pemandangan yang menakutkan. Hanya pemandangan itu saja yang memberi mereka tekanan besar. Buaya laut dalam banteng. Ini buruk. Ekspresi luo sue berubah. Setan laut jenis ini memiliki sisik yang kuat dan kekuatan yang luar biasa. Jika dewa surgawi fokus pada pertempuran, maka iblis laut yang tak terhitung jumlahnya di belakang mereka akan menimpa mereka, dan jika mereka tidak hati-hati, mereka bisa dimakan. Jika mereka menggunakan peralatan skala besar yang mereka miliki, meskipun serangan mereka tajam, menggunakannya sangat mahal. Harga untuk hal seperti itu tidak mudah diterima. Bukan hanya baut panah yang mahal. Bahkan busur panah sendiri hanya bisa menembakkan 10 baut skala besar sebelum mereka membutuhkan rune mereka untuk ditulis ulang. Itu adalah tugas yang melelahkan dan mahal. Saat itu, ratusan busur panah menyala. Baut mereka bersinar dengan cahaya dingin. Jelas, di hadapan iblis laut ini, kehidupan manusia lebih penting. Mereka hanya bisa menahan rasa sakit karena membayar harga seperti itu. Bagaimanapun, setiap dewa surgawi penting bagi pertahanan prefektur Ying. Mereka adalah fondasi dan tidak bisa hilang. Bos, mari kita masuk juga. Qin Feng sangat ingin bergabung. Setiap prajurit Dragon Blood memiliki darah suka berperang yang sama mengalir di pembuluh darah mereka. Namun, Long Chen menggelengkan kepalanya. Dalam pertarungan skala ini, ritme harus dikontrol. Jika ritme rusak, banyak nyawa akan hilang. Dalam pertempuran besar seperti itu, kekuatan individu sangat kecil. Mereka harus mendengarkan perintah untuk mencegah lebih banyak kerugian. Kecuali Anda dapat memblokir semua iblis laut sendiri, akan lebih baik untuk tidak merusak tempo di sini. Petik 2 Dengan kekuatan Qin Feng, dia tidak takut pada iblis laut ini. Prajurit Dragon Blood berpengalaman, dan bahkan sendirian, dia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri bahkan jika dia dikelilingi oleh iblis laut ini. Namun, jika Qin Feng benar-benar maju, maka busur panah tidak akan bisa dilepaskan. Keragu-raguan yang disebabkan oleh tindakannya yang tiba-tiba akan mempengaruhi seluruh strategi. Tidak masalah bahwa Qin Feng kuat. Pada akhirnya, dia masih muda, dan semua anak muda suka pamer, terutama di depan jutaan ahli. Tapi sekarang bukan waktunya. Ratusan busur panah menembakkan baut raksasa yang merobek banteng buaya laut dalam itu. Longchen terkejut melihat mereka meledak begitu baut menembus tubuh mereka, mengeluarkan hujan darah. Setelah ledakan, pecahan mereka ditembakkan dan juga merusak target di dekatnya. Sebuah baut raksasa tunggal memiliki kekuatan besar. Banteng buaya laut dalam runtuh dengan cepat, tetapi dengan sangat cepat, ratusan busur menjadi redup. Mereka harus diperbaiki sebelum mereka bisa menembakkan lebih banyak amunisi. Saat itu, pelat status Luo Sui menyalah. Pada saat yang sama, para ahli yang tak terhitung jumlahnya menyerang iblis laut lainnya. Magang senior saudara Longchen, komandan telah memerintahkan Dewa Surgawi dan Empat Rimal Puncak untuk menyerang. Kamu mau ikut? Tanya Luo Sui. Bab 3206 mengumpulkan mayat. Kami pasti pergi. Masalah kakak Magang senior adalah urusan kita juga. Aku, Bai Xiaole, bersedia bertarung di garis depan untuk kakak Magang senior. Kata Bai Xiaole segera, takut Longchen akan menolak. Bai Xiaole masih kekanak-kanakan. Semakin banyak orang di sana, semakin dia ingin pamer. Itu terutama benar setelah konvensi sembilan prefektur. Garis keturunan utamanya telah terbangun bersama dengan banyak kemampuan surgawi dari tiga murid bunganya. Jika dia masih tidak pamer, bukankah semua itu akan sia-sia? Anda bisa pergi. Saya akan memegang garis, kata Longchen, mengeluarkan busur perak. Longchen datang untuk menyelidiki kasus ibunya, bukan untuk pamer. Busur ini adalah item harta karun dari salah satu dewa surgawi yang telah dia bunuh. Di tangan tuan aslinya, itu telah ditinggalkan di samping. Master bahkan tidak bisa menggambarnya. Dalam kesengsaraan surgawi, dia telah memblokir kesengsaraan surgawi dengan tali busur, mencoba mengurangi luka-lukanya. Namun, Longchen kemudian melihatnya dan menemukan bahwa itu sebenarnya bukan busur biasa. Setelah itu, dia menyuruh Lei Long untuk membunuhnya dan mengambil busur itu secara diam-diam. Dengan busur itu, dia menunjukkan bahwa semua orang bisa maju ke depan tanpa perlu mengawasi bagian belakang. Mereka bisa membantai iblis laut sebanyak yang mereka inginkan. Qin Feng dan Bai Xiaolei langsung menyerbu keluar. Tiga murid bunga Bai Xiaolei muncul dan ruang berputar, mengirimnya, Qin Feng, dan Su Zixiong ke tengah-tengah banteng buaya laut dalam. Su Zixiong bahkan tidak mengerti apa yang terjadi ketika dia mendapati dirinya menatap hidung salah satu banteng buaya laut dalam. Dia melompat kaget, dan sebelum dia bisa bereaksi, satu dengusan dari banteng buaya laut dalam membuatnya terbang seperti meriam. Dia membalik di udara dan menabrak tanah. Pada saat yang sama, banyak ahli terbang melewatinya. Itu adalah dewa surgawi prefektur Ying dan empat primal puncak. Saat mereka melewatinya, mereka meliriknya dengan aneh. Su Zixiong terkejut dan marah. Begitu dia datang ke sini, dia malu. Tepat ketika dia bangun, sosok hitam raksasa melesat ke arahnya. Dia melompat dan buru-buru menghindar. Akibatnya, darah segar memercik ke udara. Itu adalah kepala raksasa, kepala banteng buaya laut dalam. Ketika Su Zixiong melihat, dia melihat Kin Feng terbang melewati mayat tanpa kepala. Dalam sekejap mata, Long Chen telah mengambil kepala salah satu banteng buaya laut dalam, sementara dia mempermalukan dirinya sendiri. Dengan lolongan marah, dia mengeluarkan tongkat dan manifestasinya, menyerbu ke depan. Saat itu, banteng buaya laut dalam lainnya dibunuh oleh Kin Feng. Melihat ini, para ahli prefektur Ying terkejut. Banteng buaya laut dalam memiliki kulit yang keras, dan bahkan barang-barang harta karun mengalami kesulitan menembus daging mereka. Tapi Kin Feng membunuh mereka dengan mudah. Long Chen mengangguk ketika dia melihat Kin Feng membunuh iblis laut. Dia cukup pintar. Long Chen telah memberikan bentuk pertama dari Split the Heavens kepadanya dan menyuruhnya untuk memikirkan caranya sendiri agar energi darah naganya mengaktifkan titik akupunkturnya. Sekarang, orang ini telah mencapai tingkat keterampilan awal dalam teknik ini. Setiap pukulan pedangnya sekarang mengandung kekuatan darah naganya. Saber Kinya yang tajam bukanlah sesuatu yang bisa diblokir oleh tubuh fisik. Begitu dia sepenuhnya menguasai bentuk pertama dari Split the Heavens, kekuatannya pasti akan mencengangkan. Meskipun itu pasti tidak akan sekuat Split the Heavens yang dilepaskan dengan seni tubuh hegemon sembilan bintang sebagai fondasi, itu pasti tidak akan kalah dengan keterampilan pertempuran lainnya di dunia abadi. Hanya dengan tingkat keterampilan awal, Kin Feng memukau semua orang. Dengan setiap pukulan pedangnya, Kin Feng membunuh seekor banteng buaya laut dalam. Serangannya sangat tajam. Adapun Bai Xiaole, dia membentuk segel tangan di udara dan menggumamkan sesuatu. Tiba-tiba, 10 banteng buaya laut dalam menegang. Tanda 3 murid bunga muncul di mata mereka. Banteng buaya laut dalam itu mengaum dan mulai menggigit sesama banteng buaya laut dalam. Dia membangkitkan kemampuan surgawi seperti itu. Long Chen terkejut. Bai Xiaole sebenarnya telah mendapatkan seni murid yang mengendalikan jiwa. Ini berbeda dari tanda budak bistamer. Teknik ini bahkan lebih mendominasi. Apalagi melawan iblis laut ini dengan kekuatan spiritual mereka yang lemah, itu bahkan bisa digunakan melawan manusia, mengubahnya menjadi bonekanya. Banteng buaya laut dalam lainnya dibunuh oleh Kin Feng, menyebabkan Bai Xiaole berteriak kesakitan. Dia berteriak, Kakak Kin Feng, bisakah kamu melihat mata mereka terlebih dahulu sebelum membunuh mereka? Seni murid yang mengendalikan jiwa ini adalah teknik tingkat yang sangat tinggi, dan untuk mengendalikan iblis laut ini dengan benar, Bai Xiaole berbagi akal sehat mereka. Oleh karena itu, sensasi mereka dibunuh juga ditransmisikan ke tubuhnya. Karena ini adalah pertama kalinya dia mempraktikkan teknik ini, kontrolnya tidak terlalu bagus. Jika dia bereaksi lebih cepat, dia bisa menarik kembali kendalinya saat dia terbunuh. Tapi dia masih belum mencapai level itu. Maaf, Xiaole, kamu harus membunuh bonekamu lebih jauh dari medan perang utama untuk mencegah lebih banyak kesalahan, teriak Kin Feng. Ini tidak bisa disalahkan pada Kin Feng. Banteng buaya laut dalam itu belum sepenuhnya jatuh di bawah kendali Bai Xiaole. Pada saat Kin Feng memperhatikan, sudah terlambat baginya untuk berhenti. Mendengar itu, Bai Xiaole merasa itu masuk akal. Dia duduk di salah satu banteng buaya laut dalam, dan lebih dari seratus banteng buaya laut dalam menyerbu ke arah setan laut di belakang. Melihat bahwa Bai Xiaole telah menguasai begitu banyak dari mereka dalam waktu yang singkat, yang lain tercengang. Seni muridnya benar-benar menakutkan. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, kendalinya semakin besar. Dia benar-benar berhasil mendapatkan kendali atas pasukan banteng buaya laut dalam. Namun, ketika dia mencapai tiga ratus dari mereka, dia menemukan bahwa dia telah menyentuh batasnya. Lagi dan energi jiwanya akan menyebar terlalu jauh, dan akan ada bahaya serangan balasan. Pemandangan Qin Feng mengendalikan tiga ratus banteng buaya laut dalam yang menyerbu melalui sisa ras iblis laut telah menjadi titik fokus. Itu adalah pemandangan yang bahkan lebih menakjubkan daripada Qin Feng. Di belakang banteng buaya laut dalam adalah sekelompok setan laut yang relatif lebih lemah. Tampaknya banteng buaya laut dalam ada di sana untuk membuka lubang di pertahanan mereka sehingga iblis laut lainnya dapat menyerbu. Gunung iblis laut menumpuk lebih besar dari tembok kota. Dengan jumlah yang begitu besar, iblis laut bisa langsung melangkahi mayat rekan mereka dan melangkahi tembok. Mayat lama belum dibersihkan, dan sekarang kumpulan baru datang. Hal-hal menjadi berbahaya. Beberapa orang mulai mengumpulkan mayat-mayat itu, mencegahnya menumpuk di atas dinding. Melihat kesempatannya telah datang, Long Chen berteriak, kamu bisa fokus pada pertempuran. Serahkan mayatnya padaku. Long Chen mengulurkan tangannya. Tunder Force menyebar di jaring, dan semua mayat dalam jangkauannya langsung menghilang. Bab 3207. Kekuatan petir Long Chen seperti tentakel. Mayat apapun yang dibungkus oleh kekuatan gunturnya ditarik ke ruang kekacauan utama. Meskipun Leilinger masih menyempurnakan pedang hitam yang disegel di mata kirinya, itu tidak mencegahnya menggunakan kekuatan petir. Kekuatan petir ini mungkin tidak cukup kuat untuk melawan ahli sejati, tapi itu lebih dari cukup untuk menyedot mayat ke dalam ruang kekacauan utama. Melihat Long Chen mengumpulkan begitu banyak mayat dalam sekejap membuat para ahli di dinding melompat. Meskipun setiap orang memiliki ruang astral, itu bukan untuk mayat. Ruang astral dipandang sebagai tanah murni oleh kebanyakan orang, dan mayat-mayat ini akan menginfeksi mereka dengan kis spiritual kematian. Itu akan mempengaruhi keberuntungan karma mereka dan bahkan mungkin mengurangi umur panjang mereka. Dengan demikian, para ahli dunia abadi memang memiliki ruang astral, tetapi juga memiliki cincin spasial atau tas spasial untuk menyimpan sesuatu. Tetapi barang-barang spasial itu memiliki batasan berapa banyak yang bisa mereka simpan. Mempertimbangkan seberapa besar mayat-mayat ini, mereka tidak akan bisa muat terlalu banyak sebelum diisi. Adapun cincin spasial kelas atas itu, harganya sangat mahal. Orang jarang menghabiskan uang untuk hal yang begitu mewah. Mungkin hanya ada 10 hingga 20 hal seperti itu di prefektur Ying karena biasanya tidak lebih berguna daripada cincin spasial biasa. Setelah serangan terakhir, cincin spasial yang digunakan orang untuk mayat-mayat ini sebagian besar sudah penuh sekarang. Biasanya mayat-mayat itu dibuang di suatu hutan belantara. Kalau tidak, bahkan mengabaikan busuknya, baunya akan terlalu menjijikan. Jika mereka tidak dipindahkan, hanya baunya yang akan mencekik rakyat jelata di prefektur Ying. Long Chen terbang melintasi dinding, mengumpulkan semua mayat. Medan perang langsung dibersihkan. Ketika orang lain terkejut, Long Chen senang. Mayat-mayat ini dengan cepat memelihara pohon surgawi Yayasan Kayu. Mereka secara bertahap pulih. Bahan obat yang mati juga hidup kembali dan berkembang. Kesengsaraannya telah menunjukkan kepadanya betapa pentingnya pohon surgawi Yayasan Kayu itu. Jika mereka cukup kuat, mengapa dia terpaksa mengambil risiko menggunakan mata api penyucian? Selama dia bisa bertahan cukup lama, Lei Lingger perlahan akan berhasil melahap petir hitam. Long Chen tidak suka perasaan semua kartu asnya habis. Dia lebih suka memiliki segalanya di bawah kendalinya karena keberuntungannya selalu kurang. Dia tidak suka berjudi, jadi dia hanya bisa percaya pada kekuatannya. Pohon surgawi Yayasan Kayu adalah perlindungan terbesarnya. Dia harus melakukan yang terbaik untuk memberi makan mereka sebanyak mungkin. Setelah mengumpulkan mayat, Long Chen berdiri di udara, menghadap ke medan perang. Mayoritas banteng buaya laut dalam telah disembelih. Tidak akan lama sebelum sisanya dimusnahkan. Saat banteng buaya laut dalam dibunuh, pasukan ahli prefektur Ying mulai beralih. Pakar Forpik biasa melangkah ke medan perang. Tanpa ancaman banteng buaya laut dalam, para ahli lainnya dapat bergabung dalam pertarungan. Mempertimbangkan seberapa besar medan perang ini, itu tidak bisa diserahkan kepada para ahli top saja. Mereka harus diberi waktu untuk pulih. Kalau tidak, pertempuran terus-menerus akan menghabiskan kekuatan mereka, dan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, mereka tidak akan bisa menangani banyak hal. Para ahli itu adalah kekuatan inti dari medan perang. Mereka harus dilindungi. Jadi, di medan perang, selalu para pejuang tingkat menengah dan bawah yang mengambil kerugian terberat. Tidak ada jalan lain. Ini adalah kekejaman pertempuran. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setelah enam jam, iblis laut masih tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Semakin banyak dari mereka keluar dari kedalaman. Longchen, kamu harus membiarkan Qin Feng dan Bai Xiaolei beristirahat sebentar. Setan laut biasanya menyerang selama tiga hari sekaligus. Skala serangan ini khususnya agak besar, jadi mungkin bertahan lebih lama. Mereka telah menghabiskan setengah energi fisik mereka. Mereka butuh istirahat. Luo Suedan yang lainnya kembali ke sisi Longchen dengan berlumuran darah. Mereka telah mencoba mengatakan ini secara langsung kepada Qin Feng dan Bai Xiaolei. Tetapi mereka menolak untuk mendengarkan, terutama Bai Xiaolei. Dia terlalu senang dengan kendalinya atas iblis laut ini. Kamu bisa istirahat. Tidak perlu repot dengan mereka. Tidak akan ada bahaya, kata Longchen. Dia memiliki perhitungan sendiri ketika datang ke Bai Xiaolei dan Qin Feng. Tapi yang itu, Luo Suedan memandang Su Zixiong yang berteriak lebih keras daripada iblis laut namun tidak membunuh lebih dari beberapa dari mereka. Dia paling khawatir tentang dia. Dia benar-benar bodoh. Bahkan dengan seluruh kekuatannya, dia tidak tahu bagaimana menggunakannya dengan benar. Su Zixiong datang bersama Longchen dan yang lainnya. Selain itu, Qin Feng membunuh banteng buaya laut dalam dengan satu pukulan pedangnya. Setelah mereka terbunuh, dia membunuh seluruh masa iblis laut lainnya dengan setiap ayunan. Adapun Bai Xiaolei, ada lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang dia. Dia mengendalikan iblis laut dan mengarahkan mereka untuk saling membunuh. Itu bahkan lebih menakjubkan. Sebagai perbandingan, Su Zixiong sangat lemah. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Qin Feng dan Bai Xiaolei, atau bahkan empat primal puncak lainnya. Dia adalah yang terlemah dari mereka semua, jadi dia hanya bisa mendapatkan kembali kepercayaan diri ketika membandingkan dirinya dengan ahli empat puncak biasa. Dia tampaknya telah menerima pukulan mental dan melakukan yang terbaik untuk membunuh iblis laut itu. Tapi hasilnya tidak luar biasa. Mempertimbangkan seberapa keras dia berusaha, dia pasti dengan cepat menghabiskan energinya. Auranya jelas mulai turun. Jika ini terus berlanjut, sesuatu yang tidak terduga dapat dengan mudah merenggut nyawanya. Harus diketahui bahwa iblis laut baru mungkin muncul kapan saja. Tidak apa-apa. Dia telah ditekan untuk waktu yang lama. Garis keturunan aslinya hampir terbuang sia-sia. Jika dia tidak membangunkannya sekarang, itu akan mundur. Terserah dia untuk membangunkannya kembali, kata Long Chen acuh tak acuh. Dia mengenal Wilde paling lama, jadi dia memiliki pemahaman tertentu tentang garis keturunan ras barbar. Wilde tidak pernah secara resmi membangunkan garis keturunannya, tetapi darah esensinya telah memadat rantai. Di sisi lain, Su Zixiong telah membangunkan garis keturunannya, tetapi Rune di garis keturunannya masih berserakan dan tidak bisa mengembun menjadi satu tautan. Tidak mungkin dia bisa mengeluarkan potensi penuhnya seperti itu. Jadi, sementara oranya mengejutkan, kekuatan membunuhnya yang sebenarnya sangat rendah. Ini adalah kasus khas memiliki kekuatan tetapi tidak ada cara untuk menggunakannya. Alasan utamanya adalah bahwa Rune dalam darah esensinya belum mengembun. Latihan adalah kemajuan, meninggalkan adalah regresi. Su Zixiong terpaksa hidup seperti serangga di celah rumahnya. Dia tidak berani pamer sama sekali karena takut mendatangkan malapetaka. Jadi, meskipun Su Zixiong telah bekerja keras pada kultifasinya, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakannya, sehingga bahkan Rune primalnya mulai menghilang. Untungnya, dia sudah keluar sekarang. Jika dia terus seperti itu selama 3 hingga 5 tahun lagi, garis keturunan aslinya akan hilang. Ini adalah kesempatan terbaiknya untuk membangkitkan kembali garis keturunan itu. Dia harus menjadi lebih kuat. Ketika keinginan itu tumbuh ke puncak, garis keturunannya akan merasakan kebutuhannya dan terbangun. Tiba-tiba, raungan datang dari dalam laut. Raungan itu seperti guntur dari langit yang cerah, mengguncang seluruh medan perang. Ekspresi Luo Suedan yang lainnya berubah. Itu, ras iblis laut dalam, bab 3207 iblis laut. Kekuatan petir Longchen seperti tentakel. Mayat apapun yang dibungkus oleh kekuatan gunturnya ditarik ke ruang kekacauan utama. Meskipun Leilinger masih menyempurnakan pedang hitam yang disegel di mata kirinya, itu tidak mencegahnya menggunakan kekuatan petir. Kekuatan petir ini mungkin tidak cukup kuat untuk melawan ahli sejati, tapi itu lebih dari cukup untuk menyedot mayat ke dalam ruang kekacauan utama. Melihat Longchen mengumpulkan begitu banyak mayat dalam sekejap membuat para ahli di dinding melompat. Meskipun setiap orang memiliki ruang astral, itu bukan untuk mayat. Ruang astral dipandang sebagai tanah murni oleh kebanyakan orang, dan mayat-mayat ini akan menginfeksi mereka dengan ki spiritual kematian. Itu akan mempengaruhi keberuntungan karma mereka dan bahkan mungkin mengurangi umur panjang mereka. Dengan demikian, para ahli dunia abadi memang memiliki ruang astral, tetapi juga memiliki cincin spasial atau tas spasial untuk menyimpan sesuatu. Tetapi barang-barang spasial itu memiliki batasan berapa banyak yang bisa mereka simpan. Mempertimbangkan seberapa besar mayat-mayat ini, mereka tidak akan bisa muat terlalu banyak sebelum diisi. Adapun cincin spasial kelas atas itu, harganya sangat mahal. Orang jarang menghabiskan uang untuk hal yang begitu mewah. Mungkin hanya ada 10 hingga 20 hal seperti itu di prefektur Ying karena biasanya tidak lebih berguna daripada cincin spasial biasa. Setelah serangan terakhir, cincin spasial yang digunakan orang untuk mayat-mayat ini sebagian besar sudah penuh sekarang. Biasanya mayat-mayat itu dibuang di suatu hutan belantara. Kalau tidak, bahkan mengabaikan busuknya, baunya akan terlalu menjijikkan. Jika mereka tidak dipindahkan, hanya baunya yang akan mencekik rakyat jelata di prefektur Ying. Long Chen terbang melintasi dinding, mengumpulkan semua mayat. Medan perang langsung dibersihkan. Ketika orang lain terkejut, Long Chen senang. Mayat-mayat ini dengan cepat memelihara pohon surgawi yayasan kayu. Mereka secara bertahap pulih. Bahan obat yang mati juga hidup kembali dan berkembang. Kesengsaraannya telah menunjukkan kepadanya betapa pentingnya pohon surgawi yayasan kayu itu. Jika mereka cukup kuat, mengapa dia terpaksa mengambil risiko menggunakan mata api penyucian? Selama dia bisa bertahan cukup lama, Lei Lingger perlahan akan berhasil melahap petir hitam. Long Chen tidak suka perasaan semua kartu asnya habis. Dia lebih suka memiliki segalanya di bawah kendalinya karena keberuntungannya selalu kurang. Dia tidak suka berjudi, jadi dia hanya bisa percaya pada kekuatannya. Pohon surgawi yayasan kayu adalah perlindungan terbesarnya. Dia harus melakukan yang terbaik untuk memberi makan mereka sebanyak mungkin. Setelah mengumpulkan mayat, Long Chen berdiri di udara, menghadap ke medan perang. Mayoritas banteng buaya laut dalam telah disembelih. Tidak akan lama sebelum sisanya dimusnahkan. Saat banteng buaya laut dalam dibunuh, pasukan ahli prefektur Ying mulai beralih. Pakar Forpik biasa melangkah ke medan perang. Tanpa ancaman banteng buaya laut dalam, para ahli lainnya dapat bergabung dalam pertarungan. Mempertimbangkan seberapa besar medan perang ini, itu tidak bisa diserahkan kepada para ahli top saja. Mereka harus diberi waktu untuk pulih. Kalau tidak, pertempuran terus-menerus akan menghabiskan kekuatan mereka, dan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, mereka tidak akan bisa menangani banyak hal. Para ahli itu adalah kekuatan inti dari medan perang. Mereka harus dilindungi. Jadi, di medan perang, selalu para pejuang tingkat menengah dan bawah yang mengambil kerugian terberat. Tidak ada jalan lain. Ini adalah kekejaman pertempuran. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setelah enam jam, iblis laut masih tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Semakin banyak dari mereka keluar dari kedalaman. Longchen, kamu harus membiarkan Qin Feng dan Bai Xiaolei beristirahat sebentar. Setan laut biasanya menyerang selama tiga hari sekaligus. Skala serangan ini khususnya agak besar, jadi mungkin bertahan lebih lama. Mereka telah menghabiskan setengah energi fisik mereka. Mereka butuh istirahat. Luo Suedan yang lainnya kembali ke sisi Longchen dengan berlumuran darah. Mereka telah mencoba mengatakan ini secara langsung kepada Qin Feng dan Bai Xiaolei, tetapi mereka menolak untuk mendengarkan, terutama Bai Xiaolei. Dia terlalu senang dengan kendalinya atas iblis laut ini. Kamu bisa istirahat. Tidak perlu repot dengan mereka. Tidak akan ada bahaya, kata Longchen. Dia memiliki perhitungan sendiri ketika datang ke Bai Xiaolei dan Qin Feng. Tapi yang itu, Luo Suedan memandang Su Zixiong yang berteriak lebih keras daripada iblis laut namun tidak membunuh lebih dari beberapa dari mereka. Dia paling khawatir tentang dia. Dia benar-benar bodoh. Bahkan dengan seluruh kekuatannya, dia tidak tahu bagaimana menggunakannya dengan benar. Su Zixiong datang bersama Longchen dan yang lainnya. Selain itu, Qin Feng membunuh banteng buaya laut dalam dengan satu pukulan pedangnya. Setelah mereka terbunuh, dia membunuh seluruh masa iblis laut lainnya dengan setiap ayunan. Adapun Bai Xiaolei, ada lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang dia. Dia mengendalikan iblis laut dan mengarahkan mereka untuk saling membunuh. Itu bahkan lebih menakjubkan. Sebagai perbandingan, Su Zixiong sangat lemah. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Qin Feng dan Bai Xiaolei, atau bahkan empat primal puncak lainnya. Dia adalah yang terlemah dari mereka semua, jadi dia hanya bisa mendapatkan kembali kepercayaan diri ketika membandingkan dirinya dengan ahli empat puncak biasa. Dia tampaknya telah menerima pukulan mental dan melakukan yang terbaik untuk membunuh iblis laut itu. Tapi hasilnya tidak luar biasa. Mempertimbangkan seberapa keras dia berusaha, dia pasti dengan cepat menghabiskan energinya. Auranya jelas mulai turun. Jika ini terus berlanjut, sesuatu yang tidak terduga dapat dengan mudah merenggut nyawanya. Harus diketahui bahwa iblis laut baru mungkin muncul kapan saja. Tidak apa-apa, dia telah ditekan untuk waktu yang lama. Garis keturunan aslinya hampir terbuang sia-sia. Jika dia tidak membangunkannya sekarang, itu akan mundur. Terserah dia untuk membangunkannya kembali, kata Long Chen acuh-ta'acuh. Dia mengenal Wilde paling lama, jadi dia memiliki pemahaman tertentu tentang garis keturunan Ras Barbar. Wilde tidak pernah secara resmi membangunkan garis keturunannya, tetapi darah esensinya telah memadat rantai. Di sisi lain Su Zixiong telah membangunkan garis keturunannya, tetapi Rune di garis keturunannya masih berserakan dan tidak bisa mengembun menjadi satu tautan. Tidak mungkin dia bisa mengeluarkan potensi penuhnya seperti itu. Jadi, sementara auranya mengejutkan, kekuatan membunuhnya yang sebenarnya sangat rendah. Ini adalah kasus khas memiliki kekuatan tetapi tidak ada cara untuk menggunakannya. Alasan utamanya adalah bahwa Rune dalam darah esensinya belum mengembun. Latihan adalah kemajuan, meninggalkan adalah regresi. Su Zixiong terpaksa hidup seperti serangga di celah rumahnya. Dia tidak berani pamer sama sekali karena takut mendatangkan malapetaka. Jadi, meskipun Su Zixiong telah bekerja keras pada kultifasinya, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakannya, sehingga bahkan Rune primalnya mulai menghilang. Untungnya, dia sudah keluar sekarang. Jika dia terus seperti itu selama 3 hingga 5 tahun lagi, garis keturunan aslinya akan hilang. Ini adalah kesempatan terbaiknya untuk membangkitkan kembali garis keturunan itu. Dia harus menjadi lebih kuat. Ketika keinginan itu tumbuh ke puncak, garis keturunannya akan merasakan kebutuhannya dan terbangun. Tiba-tiba, raungan datang dari dalam laut. Raungan itu seperti guntur dari langit yang cerah, mengguncang seluruh medan perang. Ekspresi Luo Sui dan yang lainnya berubah. Itu, Ras Iblis Laut Dalam. Bab 3.208 Ular Laut 6 Tanduk Berkepala 2. Ras Iblis Laut Dalam. Ketika Luo Sui mengucapkan empat kata ini, suaranya bergetar. Long Chen kemudian melihat ekspresi teror muncul di wajah para ahli lainnya. Bagaimana Ras Iblis Laut Dalam bisa muncul? Keluarga Cusialan itu, apa yang mereka lakukan untuk menarik mereka keluar? Mengutup para ahli keluarga Luo. Long Chen telah membaca buku yang tak terhitung jumlahnya di Perpustakaan Akademi Cakrawala Tinggi, tetapi tidak ada catatan tentang lautan iblis di dalamnya. Itu adalah topik tabu yang tidak bisa ditulis di atas kertas. Aku tidak tahu berapa banyak iblis laut dalam yang akan muncul. Akankah kita bisa bertahan? Saat itu, alarm tajam menembus medan perang, dan semua ahli mundur. Bai Xiaolei kemudian memerintahkan pasukannya untuk menjadi barisan belakang. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa air laut telah berubah. Air biru safir berubah menjadi hitam, dan Long Chen melihat sosok-sosok gelap muncul dari kedalaman seperti awan hitam. Aura seram secara bertahap semakin dekat. Ledakan Air laut hitam meledak dan sesosok raksasa muncul di permukaan air. Itu adalah ular berkepala dua. Ular laut enam tanduk. Long Chen terkejut. Ini adalah sesuatu yang diatemui di benua surga Beladiri. Apakah ular laut enam tanduk sebenarnya adalah spesies dari dunia abadi? Namun, ular laut enam tanduk ini memiliki dua kepala, dan tanduknya berwarna emas seperti sisiknya. Juga, pupilnya tidak vertikal seperti ular laut enam tanduk di benua surga Beladiri, tetapi horizontal. Begitu muncul, ki iblis meletus. Aura itu menyeramkan, tidak menyenangkan, dan berdarah. Merasakan aura itu saja telah mengeluarkan ketakutan di lubuk jiwa orang-orang. Iblis laut dalam alam dewa surgawi, ular laut enam tanduk berkepala dua. Luo Sui berteriak kaget, mengenali ular laut ini. Bagus, yang ini milikku. Bai Xiaole juga berteriak, tetapi tangisannya adalah salah satu kegembiraan. Bintang-bintang bersinar di matanya. Ini adalah monster terkuat yang pernah dia lihat. Dia kemudian dengan cepat membentuk segel tangan, mengirim pasukan banteng buaya laut dalam ke ular laut berkepala enam berkepala dua. Banteng buaya itu sebesar gunung, tetapi mereka tampak jauh lebih kecil di hadapan ular laut enam tanduk. Hanya dengan satu raungan dari ular laut enam tanduk, banteng-banteng buaya itu berhenti di jalurnya. Pada saat ini, tanda tiga murid bunga mereduk, dan ekspresi teror menggantikan tanda itu. Bai Xiaole terkejut. Mereka benar-benar lolos dari kendalinya. Meledak. Bai Xiaole langsung memiliki firasat buruk ketika melihat jiwa-jiwa buaya banteng bergetar. Saat dia mulai merasa kehilangan kendali, dia mengambil inisiatif untuk meledakkannya. Akibatnya, banteng buaya itu menyerang ular laut dan meledak satu per satu. Ledakan itu mengguncang laut, melepaskan gelombang besar. Ketika tiga ratus banteng buaya meledak bersama-sama, kekuatan mereka dapat dianggap sama dengan gerakan destruktif pamungkas. Tapi ular laut hanya dipaksa mundur olehnya, tidak terluka. Bai Xiaole terkejut tetapi juga senang. Dia kemudian dengan cepat membentuk segel tangan, dan manifestasi dari sepasang mata besar muncul di belakangnya. Mereka seperti mata dewa surgawi. Dipengaruhi oleh mata, ular laut emas bergidik dan menjadi tidak bergerak. Tanda samar perlahan muncul di matanya. Sial, anak kecil ini memiliki beberapa kemampuan. Seni murid Bai Xiaole entah bagaimana efektif melawan ular laut ini. Itu sedikit di luar harapan Longchen. Harus diketahui bahwa banteng buaya laut dalam itu adalah iblis laut peringkat keempat yang kekuatan tempurnya hanya pada tingkat dewa surgawi biasa. Di luar laut, kekuatan mereka juga terbatas. Namun, ular laut ini berbeda. Berdasarkan ki iblis yang mengjulang tinggi dan tekanan garis keturunannya yang menakjubkan, itu hampir setara dengan dewa surgawi primal. Bahkan makhluk hidup yang menakutkan seperti itu tidak mampu melawan tiga murid bunga. Bai Xiaole baru saja membangkitkan kekuatan garis keturunannya, dan kendalinya atas tiga murid bunga masih kasar. Tapi dia masih bisa melakukan ini. Berdasarkan ini, sepertinya ras mata surgawi benar-benar memiliki kemampuan untuk meretas bintang, memotong bulan, dan membalikkan kosmos. Mungkin itu bukan legenda yang dilebih-lebihkan. Qin Feng, ambil kanan. Longchen tiba-tiba berteriak. Qin Feng berada di samping Bai Xiaole, melindunginya. Dia segera mengayunkan pedangnya ke kanan. Tidak ada prajurit Dragon Blood yang pernah mengendur dalam hal perintah Longchen, jadi dia langsung bereaksi. Itu tidak hanya membutuhkan kepercayaan mutlak tetapi juga latihan dan pelatihan terus-menerus untuk menciptakan kebiasaan itu. Kebiasaan ini bisa menentukan hidup atau mati. Ketika pedang Qin Feng jatuh, laut meledak. Ekor ular laut raksasa lainnya mencambuk ke arah Bai Xiaole dengan kecepatan yang mengejutkan. Namun, ekor ini mengenai pedang Qin Feng tepat saat dia menyerang. Akibatnya, gambar pedang meledak, dan ekornya terlepas. Gelombang besar meletus di laut. Ekspresi Qin Feng berubah. Serangan itu datang tanpa peringatan. Jika bukan karena peringatan Longchen, Bai Xiaole akan dipukul. Dia tidak bisa bergerak saat dia mencoba mengendalikan ular laut. Xiaole, pergi. Tidak hanya ada satu ular laut. Teriak Qin Feng. Tidak ada lagi waktu bagi Bai Xiaole untuk melakukan pekerjaannya. Oleh karena itu, Qin Feng meraihnya dan berlari. Saat itu, air meledak sekali lagi, dan dua kepala raksasa melonjak keluar. Sama seperti Qin Feng mengatakan peringatannya, ular laut emas berkepala dua lainnya menyerbu. Salah satu mulut itu terbuka, melepaskan panah air raksasa yang berputar. Itu secepat kilat dan menembus gunung yang jauh. Saat itu, tiga murid bunga berputar di mata Bai Xiaole dan ruang menjadi tenang. Dia dan Qin Feng muncul di samping Longchen. Dia telah menggunakan seni spasialnya untuk menghindari panah air itu. Ular laut satu demi satu muncul dari air. Setelah melihat ini, hati orang-orang tenggelam. Ular laut ini bukan iblis laut biasa. Mereka memiliki ki iblis yang melingkar di sekitar mereka, jadi mereka adalah iblis sejati dari kedalaman laut. Mereka adalah mimpi buruk. Sayang sekali, sedikit lagi dan saya akan memilikinya. Sial, kalau saja aku mendengarkan ibu dan melatih lebih banyak, aku pasti bisa mengendalikannya. Kata Bai Xiaole dengan penuh kebencian. Sejak garis keturunannya terbangun, Bai Xiaole mulai bertingkah. Setelah membangkitkan begitu banyak kemampuan surgawi sekaligus, dia hampir merasa tak tertandingi. Dia tidak merasakan bahaya, dia juga tidak memiliki kesabaran untuk mempraktikkan kemampuan itu dengan pahit. Dia tidak bisa menahan kebosanan dan kebodohan itu. Dia hanya menyukainya ketika orang lain menatapnya dengan kaget dan menyembah. Sekarang dia menyesalinya. Jika dia mendengarkan ibunya, dia tidak akan membutuhkan begitu banyak waktu untuk mengendalikan ular laut. Saat raungan marah terdengar, ratusan ular laut emas menyerbu keluar. Yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa target mereka sebenarnya adalah Qin Feng. Dia tiba-tiba menyadari, iblis laut dalam ini tidak keluar karena keluarga Chu. Mereka ditarik oleh darah naga resonansi. Apa? Luo Suedan yang lainnya terkejut. Bab 3209 api yang mengamuk mengisi surga. Bos, kamu menyerap darah esensi naga sejati, jadi mereka seharusnya tertarik padamu, bukan? Qin Feng juga melihat bahwa ular laut ini sedang mengincarnya. Dia merasa kedinginan. Aku tidak menggunakan kekuatan darah nagaku, jadi mereka secara alami tidak merasakannya. Mari kita tidak membicarakan hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Ular-ular itu cukup kuat, karena Anda menarik mereka, itu pada kami untuk menangani mereka. Luo Sued, tolong beritahu senior Luo Changwu bahwa dia tidak perlu melakukan sesuatu yang besar. Saya akan berurusan dengan mereka, kata Long Chen. Long Chen melihat Rune mulai menyala di menara komandan. Ini jelas merupakan persiapan untuk beberapa langkah besar, dan hal seperti itu pasti akan menghabiskan banyak biaya. Karena ular-ular itu ditarik oleh mereka, dia tidak bisa membuat orang lain membayar harganya. Luo Sued buru-buru pergi untuk melaporkannya, tetapi Rune menara komandan terus bersinar. Jelas, Luo Changwu sedang mempersiapkan kasus terburuk jika Long Chen tidak bisa menghentikan ular laut. Meskipun biayanya sangat mahal, nyawa selalu lebih penting daripada uang. Xiaole, bawa Qin Feng ke tengah-tengah mereka. Beri aku waktu, perintah Long Chen. Bos, bisakah kamu tidak membunuh mereka semua? Tinggalkan aku satu di belakang. Aku ingin mengendarainya kembali ke akademi. Kata Bai Xiaole. Dia sama sekali tidak mengkhawatirkan Long Chen seperti yang lain. Sebaliknya, dia mengkhawatirkan ular laut. Enyahlah. Apakah ada ruang di akademi untuk melepaskan hal seperti itu? Mulai bekerja, tegur Long Chen. Anak kecil ini sebenarnya sedang berpikir untuk mendapatkan tunggangan untuk dirinya sendiri. Bai Xiaole masih kekanak-kanakan dan suka pamer. Dia agak mirip dengan Guoran dalam hal ini. Jika keduanya bertemu, mereka mungkin menjadi pasangan yang tak terpisahkan. Bai Xiaole dengan sedih membentuk segel tangan. Hanya dalam beberapa saat, dia dan Qin Feng menghilang. Long Chen kemudian melangkah ke udara, melonjak seperti sambaran petir. Saat dia memegang siku kanannya dengan tangan kirinya, teratai api perlahan tumbuh di depannya. Dia kemudian mulai melantunkan, dan suara sutrasuci bergema di seluruh langit dan bumi. Pada saat itu, seluruh dunia menjadi berapi-api. Teratai api di tangan Long Chen tumbuh dengan cepat. Saat dia melantunkan kitab Nirvana, energi api berkumpul dari segala arah. Volume keempat kitab suci Nirvana diaktifkan, memenuhi dunia dengan apa yang terdengar seperti gumaman para dewa. Itu adalah aura suci dan suci yang membuat bahkan makhluk abadi dan iblis menundukkan kepala mereka. Pada saat itu, Long Chen tampaknya menjadi dewa api. Semua energi api di dunia berada di bawah kendalinya, dan mereka harus mendengarkannya. Ini adalah pertama kalinya Long Chen habis-habisan dengan volume keempat kitab suci Nirvana. Dia tidak bisa menggunakannya sebelumnya karena khawatir tubuhnya tidak akan mampu menahan energi api yang begitu besar. Hal penting lainnya adalah bahwa dalam pertempuran melawan orang lain, dia jarang memiliki kesempatan untuk mengumpulkan begitu banyak energi. Lagi pula, musuh-musuhnya tidak sebodoh itu dengan sabar menunggu dia mengumpulkan kekuatan. Namun, setelah menyempurnakan skala naga emas dan memadatkan armor pertempuran naga emas, serta maju ke alam empat puncak, dia tidak lagi memiliki banyak keraguan. Dia dengan bebas memanfaatkan energi api langit dan bumi. Semburan api berkumpul dari segala arah. Berdiri di langit, Long Chen memadatkan semua energi api ini menjadi teratai apinya. Itu dengan rakus menghabiskan semua energi ini dan dengan cepat meningkat. Teratai api itu seperti binatang yang kelaparan. Tidak peduli berapa banyak yang dikonsumsi, itu tidak pernah menjadi penuh. Itu tumbuh lebih besar dan lebih besar bersama dengan tekanannya yang menakutkan. Rahang jatuh ke bawah saat orang-orang menatap lotus api raksasa itu. Mereka merasakan sensasi kematian yang datang darinya, yang membuat rambut mereka berdiri. Harus diketahui bahwa lotus Long Chen tidak menargetkan salah satu dari mereka. Meskipun begitu, para ahli ini memiliki perasaan bahwa benda ini pasti bisa merenggut nyawa mereka. Pada konvensi sembilan prefektur, Long Chen membuat namanya dikenal. Di alam api surgawi, dia telah membunuh dewa surgawi, bahkan membunuh penguasa kota-kota bulan perak, dewa surgawi tahap akhir. Adapun kesengsaraan surgawinya yang telah memusnahkan semua ahli dari Bloodkill Hall, itu adalah masalah yang mengejutkan, tetapi tidak ada seorang pun di sini yang melihatnya. Ketika mereka mendengar hal seperti itu, itu diperlakukan sebagai tidak lebih dari sebuah cerita. Beberapa orang bahkan menduga bahwa kesengsaraan surgawi tidak lebih dari sebuah kepura-puran, dan apa yang benar-benar telah memusnahkan para ahli Allah pembunuh darah adalah dekan Akademi Cakrawala tinggi saat ini. Dekan mungkin meminjam kesengsaraan Long Chen untuk melepaskan pukulan destruktif. Lagi pula, mereka tidak ingin dituduh menindas yang lemah, jadi mereka menjadikan Long Chen yang bertanggung jawab. Pada saat yang sama, mereka memberinya lapisan cahaya cemerlang lainnya. Dengan demikian, kebanyakan orang hanya setengah percaya bahwa kesengsaraan Long Chen telah membunuh semua ahli itu. Mereka akan lebih percaya bahwa dekan Akademi Cakrawala tinggi diam-diam bergerak. Itu jauh lebih masuk akal. Akibatnya, sementara tidak perlu mempertanyakan kekuatan Long Chen, itu belum mencapai tingkat mitis. Orang-orang mempercayai apa yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri dan menilai kebenaran dari apa yang telah mereka alami. Evaluasi dasar yang dimiliki kebanyakan orang untuk empat puncak Long Chen saat ini adalah bahwa dia pasti bisa membunuh dewa-dewa biasa dengan mudah, tetapi dewa-dewa primal akan sedikit sulit. Mungkin satu atau dua primal Divine Lord tidak cocok untuknya, tapi dia pasti tidak akan bisa melawan lima dari mereka sekaligus. Long Chen masih menjadi sosok nomor satu generasi junior di hati mereka. Hanya saja orang harus rasional. Mereka seharusnya tidak mengubah Long Chen menjadi dewa di mata mereka. Namun, ketika teratai api ini muncul, dunia bergidik dan sepuluh ribu tau meratap. Dewa surgawi biasa sekecil semut di depannya. Orang ini bahkan lebih menakutkan daripada cerita. Dia bukan manusia. Dia monster. Four Peak Primal dan Divine Lord semuanya menatap ngeri. Mulai sekarang, jika ada orang lain yang mempertanyakan kekuatan Long Chen, mereka pasti akan mengalahkan mereka. Teratai api Long Chen terus tumbuh. Adapun Bai Xiaoleh dan Qin Feng, mereka bolak-balik melintasi medan perang, sesekali muncul dan kemudian menghilang. Ular laut itu dengan gila-gilaan mengejar Qin Feng dan tidak bisa diganggu bahkan untuk melihat para ahli lain di darat. Tiba-tiba, lotus api Long Chen mulai bergetar. Long Chen berpikir dalam hati, tubuhku baik-baik saja. Tapi Huo Long telah mencapai batasnya. Teratai api ini dikendalikan oleh Huo Long. Ketika energi api surga dan bumi melampaui kendali Huo Long, itu adalah saat yang berbahaya. Itu mungkin meledak bahkan sebelum meninggalkan tangannya. Namun, kekuatan ini sudah cukup. Long Chen tersenyum. Dia tiba-tiba berteriak kepada Bai Xiaole, Minggir. Setelah itu, teratai api raksasa jatuh seperti meteorit dari luar langit, menabrak langsung ke arah ular laut itu. Bab 3210 Teratai Api Apokaliptik Bai Xiaole menggunakan seni spasialnya, mengirimnya dan Qin Feng pergi. Saat mereka menghilang, teratai api raksasa meledak di antara ular laut. Ledakan Teratai api menabrak laut, menenggelamkan permukaan air dan membentuk depresi raksasa. Saat teratai api hancur, langit dan bumi bergidik. Setelah itu, gelombang besar meledak. Api dan air menyatu menjadi pusaran kehancuran. Angin astral yang bercampur dengan air laut melepaskan badai di prefektur Ying. Akibatnya, gelombang raksasa menghantam dinding di pantai, dan para ahli di balik tembok mendengar gemuruh yang menggelegar. Mereka semua menjadi pucat. Kekuatan ini telah melampaui pemahaman mereka. Gelombang besar secara bertahap berhenti. Melihat laut iblis, mereka melihat api masih menyala di atasnya. Tapi sekarang, mayat yang tak terhitung jumlahnya mengotorinya, dan airnya mendidih. Teratai api Longchen sebenarnya telah menyalakan air laut. Sejak zaman kuno, air dan api akan saling menaklukkan. Orang-orang belum pernah mendengar tentang nyala api yang mampu menyalakan air. Sebenarnya, bukan air yang terbakar. Itu adalah energi api Longchen yang telah memasuki laut. Karena tolakan air dan api, energi api yang telah tenggelam di bawah dilepaskan kembali ke permukaan. Tidak seperti di darat, kekuatan teratai api tidak dapat menyebar tanpa batas di dalam air. Itu ditampung oleh air, dan lebih banyak lagi yang terus mengapung kembali ke permukaan, menyebabkan orang merasa seperti air terbakar. Namun, serangan Longchen memang menyebabkan mayat terbakar yang tak terhitung jumlahnya melayang ke permukaan. Mayat-mayat itu sebesar gunung. Bahkan ular laut, yang awalnya berwarna emas, telah berubah menjadi hitam hangus. Mereka semua mati. Suhunya sempurna. Longchen tersenyum. Jika serangan ini dilepaskan di darat, bahkan tidak ada jejak mayat-mayat ini yang akan tertinggal. Air laut telah mengurangi kekuatan teratai api, memungkinkan binatang-binatang ini untuk mempertahankan mayat mereka. Itulah tepatnya yang diinginkan Longchen. Itu tidak sempurna sama sekali. Harta karun saya, bahkan tidak ada yang dibiarkan hidup. Kamu bayi yang malang, kamu semua mati dengan sangat menyedihkan. Bay Xiaole memiliki ekspresi sedih saat dia melihat mayat ular laut. Ular laut itu benar-benar tampak perkasa, jadi dia menginginkannya sebagai kuda. Dia berpikir bahwa Longchen akan meninggalkan beberapa hidup untuknya, tetapi mereka semua sudah mati sekarang. Tunggangan yang begitu baik telah diubah menjadi ular panggang. Melihat adegan ini, bayi Xiaole hampir menangis. Luo Suedan yang lainnya pulih dari keterkejutan mereka. Melihat ekspresi bayi Xiaole, mereka tidak tahu apakah harus marah atau tertawa. Ular laut yang menakutkan seperti itu sebenarnya telah diperlakukan sebagai hewan peliharaan olehnya. Harus diketahui bahwa itu bukanlah binatang iblis melainkan iblis laut dalam. Anak kecil, jika kamu ingin mengikuti bos, kamu harus tumbuh sedikit. Dengan betapa baunya benda-benda ini, dapatkah Anda menggunakannya sebagai tunggangan? Tidakkah kamu akan tersedak karena baunya terlebih dahulu? Selanjutnya, dengan bos, Anda dapat menemukan maun bagus yang Anda inginkan. Jangan mempermalukan diri sendiri dan bos di sini, marah Kin Feng. Siapa yang peduli jika mereka bau atau tidak? Tunggu, bagaimana baunya? Coba hirup? Tidakkah menurutmu? Baunya, agak enak. Bai Xiaole mengendus beberapa kali, dan Kin Feng memutar matanya. Namun, setelah dimasak seperti ini, mereka benar-benar tidak berbau busuk lagi. Xiaole, ular laut ini bukan binatang iblis. Itu adalah iblis laut dalam. Anda tidak bisa memakan daging mereka, atau Anda akan terinfeksi oleh jiwa darah iblis mereka, kata Luo Bing buru-buru ketika dia melihat Bai Xiaole gatal untuk mencobanya. Baiklah, berhenti main-main. Bersihkan medan perang. Siapa yang tahu kapan serangan berikutnya akan datang? Teriak Long Chen untuk menghentikan Bai Xiaole. Long Chen telah mengakhiri pertempuran dengan satu serangan. Teratai api pemusnahan dunia telah meledak di kedalaman laut, membunuh iblis laut lainnya yang telah berenang. Sejauh mata memandang, laut ditutupi oleh mayat yang tak ada habisnya. Membersihkan semuanya pasti akan memakan waktu. Long Chen, serangan ini benar-benar luar biasa. Anda sangat membantu kami. Kalau tidak, jika kami mengaktifkan serangan menara komandan, kami harus mengencangkan ikat pinggang kami selama mungkin setengah tahun, kata Luo Chang Wu, berjalan mendekat. Senior terlalu baik, ular laut itu jelas ditarik oleh darah esensi naga resonansi Qin Feng. Kami baru saja membersihkan pantat kami sendiri, kata Long Chen. Komandan, Long Chen bukan orang luar. Tidak perlu terlalu sopan. Itu benar, Long Chen, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu menginginkan mayat-mayat itu? Apakah Anda ingin inti iblis mereka? Tanya Luo Sui. Tidak, aku tidak membutuhkan inti iblis mereka. Saya hanya menginginkan mayat mereka, kata Long Chen. Bagi para ahli biasa, inti iblis adalah harta yang sebenarnya. Mereka berisi esensi dari kehidupan iblis laut. Prefektur Ying berperang melawan iblis laut setiap tahun, menempatkan sejumlah besar tenaga kerja untuk berurusan dengan mereka. Namun, memikirkannya, mendapatkan inti iblis itu membuat pekerjaan mereka tidak sia-sia. Dengan itu, mereka dapat memberi kompensasi kepada keluarga mereka yang meninggal, dan selalu ada surplus. Jika mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk menjamin bahwa tidak ada kerugian, maka keuntungan mereka cukup besar. Selanjutnya, karena mereka berkolaborasi dengan perusahaan perdagangan Huayun, tidak perlu khawatir tentang pasar. Daging iblis laut ini adalah sampah, tidak berharga sama sekali. Mengapa Anda menginginkannya? Tanya Luo Ning. Ah, ini, Long Chen agak malu, tidak mudah baginya untuk menjawab pertanyaan ini. Ning Er, bagaimana kamu bisa bertanya secara acak tentang rahasia orang lain? Luo Chang Wu segera menatap Luo Ning. Tapi dia tahu bahwa Long Chen paling dekat dengan Luo Ning dan Luo Bing, jadi Long Chen tidak akan marah karena masalah sekecil itu. Jadi, dia tidak dalam posisi untuk menegurnya terlalu banyak. Jika Anda menginginkan mayat, maka itu sederhana. Kami memiliki cincin spasial yang tak terhitung jumlahnya di sini yang dikemas dengan mayat mereka. Kami akan melemparkan mereka di hutan belantara, tetapi jika Anda menginginkannya, Anda dapat mengambil sebanyak yang Anda inginkan. Saya tidak tahu apakah Anda dapat menyimpan begitu banyak, kata Luo Chang Wu. Apakah dia bisa menahan cukup atau tidak? Lelucon macam apa itu? Ruang kekacauan utamanya benar-benar raksasa. Aku ingin sebanyak yang kamu miliki. Betapa kebetulan, Anda memiliki sesuatu yang perlu Anda singkirkan yang benar-benar saya inginkan. Sangat nyaman? Tawa Long Chen. Ini benar-benar kebetulan yang bagus. Betulkah? Saya akan meminta orang membawa lebih dari 10 cincin spasial terbesar kami. Petik 2. Hanya sedikit, para ahli keluarga Luo membawa lebih dari 10 cincin spasial. Long Chen membukanya dan menemukan bahwa itu tidak buruk. Mereka memiliki ruang seribu mil persegi dan penuh dengan mayat. Long Chen tidak perlu membawa cincin spasial ke ruang kekacauan utama, jadi dia langsung membawa mayat ke dalam. Hanya dalam beberapa detik, 10 cincin spasial dikosongkan. Melihat Long Chen bisa mengambil mayat seperti itu, Luo Changwu terkejut. Ini akan menyelamatkan mereka dari beberapa masalah. Luo Changwu memerintahkan orang untuk mengambil cincin spasial dan membersihkan medan perang. Dia juga memerintahkan orang-orang yang masih memiliki mayat di cincin spasial mereka untuk membawanya ke Long Chen. Akibatnya, mayat yang tak terhitung jumlahnya menumpuk di dalam ruang kekacauan utama Long Chen. Pohon surgawi yayasan kayu tumbuh dengan cepat. Merasakan energi kehidupan mereka yang luar biasa, Long Chen mengepalkan tinjunya. Kartu trufnya akhirnya kembali dan semakin kuat. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.